Dewasa ini rasanya setiap orang punya rekening di bank. Tidak hanya satu saja, bahkan ada orang yang sampai memiliki rekening di bank yang berbeda. Ada sebagian yang memilih untuk tidak mengaktifkan bunga bank, tetapi sebagian yang lain tidak bisa menolak diberikannya bunga atas tabungan yang ia simpan di bank. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara menyalurkan bunga tadi yang sejatinya adalah dana riba yang tidak boleh umat Islam manfaatkan untuk kepentingan pribadi? Apakah syariat terdahulu pernah mengatur akan hal ini? Perlu diketahui bahwa pembahasan tentang hukum riba di bank tidak dijumpai dalam buku fikih klasik. Karena ketika buku itu ditulis, bank-bank konvensional seperti sekarang belum ada. Untuk memahami berbagai masalah seputar perbankan, kita perlu menunjuk kepada penjelasan ulama kontemporer yang sempat menjumpai praktik perbankan pada zamannya. Lalu benarkah bahwa bunga yang kita dapatkan di rekening bank kita itu termasuk riba yang tidak boleh kita manfaatkan untuk kepentingan pribadi? Mufti Saudi Arabia di masa silam, Syekh Muhammad bin Ibrahim berkata, Secara hakikat, walaupun pihak bank menamakan hal itu court atau utang-piutang, tetapi senyatanya bukan court. Karena utang-piutang dimaksudkan untuk tolong-menolong dan berbuat baik. Transaksinya murni, non-komersial. Bentuknya adalah meminjamkan uang dan akan diganti beberapa waktu kemudian. Sedangkan bunga bank itu sendiri adalah keuntungan dari transaksi pinjam-meminjam. Oleh karena itu, yang namanya bunga bank yang diambil dari pinjam-meminjam atau simpanan itu adalah riba, karena didapat dari penambahan dalam utang-piutang. Maka keuntungan dalam pinjaman dan simpanan boleh sama-sama disebut riba. Ya, ulama sepakat bahwa bunga bank sejatinya adalah riba. Para ulama juga sepakat bahwa harta riba tidak halal bagi seorang muslim untuk memilikinya dan dimanfaatkan sendiri. Jika kita sudah paham bahwa bunga bank itu termasuk riba dan tidak boleh dimanfaatkan secara pribadi, maka kemanakah kita harus menyalurkan dana riba tersebut? Nah, ada empat pendapat ulama dalam masalah ini. Pendapat pertama disalurkan untuk kepentingan kaum muslimin secara umum, tidak khusus pada orang dan tempat tertentu. Demikian pendapat Syekhul Islam Ibn Taymiyyah. Kemudian pendapat kedua disalurkan sebagai sedekah sunnah secara umum. Mencakup hal yang terdapat masalahat, pemberian pada fakir miskin atau untuk pembangunan masjid. Ini adalah pendapat Hanafiah, Malikiyah, pendapat Imam Ahmad, Hambali, dan pendapat Imam Huzali dari ulama Syafi'iyah. Kemudian pendapat ketiga disalurkan pada masalahat kaum muslimin dan fakir miskin selain untuk masjid. Demikian pendapat ulama Lajnah Ad-Da'imah, Kerajaan Saudi Arabiya. Tidak boleh harta tersebut disalurkan untuk pembangunan masjid, karena haruslah harta tersebut berasal dari harta yang tohir atau suci. Sementara pendapat keempat disalurkan untuk tujuan visabilillah, yaitu untuk jihad di jalan Allah. Demikian pendapat terakhir dari Ibn Taymiyyah. Ringkasnya, pendapat pertama dan kedua memiliki maksud yang sama, yaitu untuk kemasalahan kaum muslimin seperti diberikan pada fakir miskin. Lebih-lebih lagi karena sebab kemiskinan adalah karena telilit utang riba. Maka harta tersebut sebenarnya pantas untuk mereka. Adapun pendapat Syekhul Islam Ibn Taymiyyah bukan menunjukkan pembatasan pada jihad saja, tetapi menunjukkan afdulliyah. Sedangkan pendapat keempat dari Allah Jena'ad-Daimah muncul karena kewaraan atau kehati-hatian dalam masalah sholat di Tanah Rampasan atau Al-Ardul-Maksubah, di mana masalah kesahan sholat di tempat tersebut masih dipersilisihkan. Jadinya hal ini merembet, harta riba tidak boleh disalurkan untuk pembangunan masjid. Sehingga dalam rangka hati-hati, harta riba disalurkan untuk kemasalahan secara umum pada orang yang butuh fakir miskin selain untuk masjid. Dan tidak boleh dimanfaatkan oleh pemilik harta riba tadi secara personal. Wallahualam. Semoga Allah menyelamatkan dan membersihkan kita dari harta haram. Amin.